Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om muslimin rahimahumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam karangan imam ibn wa ta'ilah as-sakandari dan kitab syarah hikam karangan ibn wa abad kali ini kita sampai pada hikmah nomor 8 pada hikmah nomor 8 ini imam ibn wa ta'ilah as-sakandari menuliskan إذا فتحالك وجهة من التعرف فلا تبالي معها إن قل لا عمل فإنه ما فتحالك إلا وهو يريد أي تعرف إليك علم تعلم أن التعرف هو مورده عليك والأعمال أنت مهده إليه وإنما تهده إليه مما هو مورده عليك Jika Allah menyingkapkan untukmu pintu معرفat maka jangan heran yang membuatmu menjadi ragu karena amanmu yang sedikit Allah tidak menyingkap pintu معرفat untukmu kecuali karena ingin memperkenalkan zatnya kepadamu Tahukah kamu bahwa معرفat merupakan anugerahnya untukmu sedangkan amanmu adalah persembahan untuknya tentu persembahanmu tidak sebanding dengan anugerahnya Pada hikmah kali ini Imam Ibn Atahillah As-Sakandari itu menjelaskan kepada kita bahwa ada salah satu cara Allah SWT memberikan anugerah kepadanya berupa ma'rifatullah ketika Allah SWT mau memberikan ma'rifatullah kepada hambanya itu tidak tergantung kepada apapun tidak tergantung apakah hamba tersebut orang soleh atau bukan tidak tergantung apakah hambanya bersuka ibadah atau bukan bahkan bisa jadi hamba Allah tersebut masih dalam kondisi kafir musyrik tiba-tiba berat oleh Allah SWT diberi anugerah yang berupa ma'rifatullah nah orang-orang yang oleh Allah SWT dibukakan pintu ma'rifatullah jangan minder ketika dia melihat dirinya belum beramah soleh tidak usah minder ketika melihat dirinya dalam kondisi musyrik misalnya tidak usah minder karena apa? ketika Allah membukakan pintu ma'rifat membukakan jalan ma'rifat itu sebuah tanda bahwa Allah SWT ingin memperkenalkan dirinya kepada hamba tersebut nah ketika Allah SWT ingin memperkenalkan dirinya lewat pintu ma'rifat itu merupakan suatu anugerah yang sangat besar tidak sebanding dengan amal perbuatan hamba tersebut jadi dengan kata lain ada satu pintu hidayah yang disebut itu wijah Allah memberikan ma'rifat lalu ada Allah yang memberikan pintu hidayah pintu hidayah ini biasanya orang merangkat dari ibadah sedikit demi sedikit terus naik tangan-naik tangan sampai dia ma'rifatullah saya ulangi hikmahnya mas sekarang coba mari kita lihat di Waisul Mawahid Sarah Hitam kalangan Ibnu Abad ma'rifatullahi ta'ala hiya rwayatul ma'balik wa nihayatul amali wal ma'arif wa'idawajahallahu ta'ala abdahu biba'di asbabihi wa fatahallahu babat ta'arufillahu minha wa awjadallahu sakinatan wa tumakninatan dan fihak fadalika minan ni'ami al-zazirati alaihi wa yambahri allahu ya taritha bima'yafutuhu bisabahmi dhalika minan amali birli wa ma'yatarattabu alihah min jazirati alaihi ma'rifatullah itu merupakan pemberian Allah yang sangat agung merupakan sesuatu yang harus dicari puncak dari pencarian kita adalah ma'rifatullah kemudian ketika Allah subhanahu wa ta'ala menghadapi hambanya dengan ma'rifatullah atau memberi hambanya dengan ma'rifatullah dan membukakan pintu ma'rifatullah sehingga di dalam hatinya adalah ada ketenangan maka hamba tersebut kemudian menjadi mulia dan tidak perlu lagi ragu dengan amaran-amaran perbuatannya dengan kata lain beginilah ma'rifatullah itu merupakan sesuatu tujuan sesuatu yang harus dicari puncak dari pencarian salah satunya adalah ma'rifatullah nah ketika Allah memberikan kepada kita blek ma'rifatullah itu merupakan pemberian yang sangat agung waliyaklam annahu syaraka bihi maslakala khassoh al-muqarrabin al-mu'addi ilahaqqa ikitawid wal-yakin min huayri iktisabi minal abdi walak ya'malu wal-a'malu al-ladhi min sya'nihi ayyal ayyal ayat tal bisa biha hiyya biktisabi hiyywa biktisabi hiwabiambali panatas limumin duhudil al-afad nyari hawa wal-muboh libatni wabi wujudin ikhlas biha Karena apa? Amal perbuatan Yang bisa mendatangkan kepada tawahid Itu terkadang tidak sempurna Tidak lulus Ujian Singapasih ya sudah Tidak usah diperdulikan lagi Maksudnya begini Ini Imam Ibn Abdullah menjelaskan kepada kita Bahwa ada satu anugerah Allah Yang berupa Ma'rifatullah Nah ma'rifatullah ini tidak memandang Apakah hambanya itu Banyak melakukan amal soleh Ataupun tidak Belum tentu orang yang banyak amal soleh Dikasih ma'rifatullah Kenapa? Karena bisa jadi Amal soleh yang dia lakukan Tidak memperlui syarat kekentuan Allah Sehingga bisa diterima oleh Allah SWT Lalu apa contoh Orang-orang yang Dibukakan ma'rifatullah Tanpa usahanya? Nah disini dicontohkan Adalah orang yang diuji dengan penyakit Ketika kita sehat Ketika kita sehat Kita ini kan kepengen ibadah lahir Pengen ibadah makan yang enak Pengen sholat Kepengen puasa Kenapa? Pokoknya semua hal Kenikmatan duniawi dan ukrawi Yang bisa dilakukan oleh orang yang sehat Sehingga apa? Sehingga amalan-amalan ibadah dia itu Amalan-amalan ibadah lahir Yang belum tentu Lolos seleksi ikhlas Yang belum tentu Lolos seleksi ria dan ujib Nah kemudian oleh Allah dikasih sakit Sehingga apa? Sehingga orang tersebut Tidak bisa lagi Menikmati nikmat-nikmat dunia Tidak bisa lagi melakukan ibadah-ibadah lahir Seperti makan misalnya Dia gak bisa makan enak karena sah Sakit dia Biar gak bisa ibadah dia mulai Kenapa? Karena sah Sakit dia gak bisa ibadah kuasa Kenapa? Karena sah Sakit Tetapi ibadahnya tersebut Kemudian dirubah menjadi ibadah batin Dia cukup ridho dan ikhtiar Menyembuhkan sakit Yang diberikan oleh Allah SWT Dagingnya mulai berkurang Ya kan? Aktifitasnya mulai berkurang Tetapi ketika dia ridho Dan tidak mengeluhkan sakitnya Selain kepada Allah SWT Nanti kemudian sakitnya akan Allah sembuhkan Dan digantikan dengan sesuatu yang lebih indah Dagingnya diganti dengan daging yang baru Yang lebih suci dan bersih misalnya Darahnya diganti dengan darah yang baru Yang lebih suci dan bersih misalnya Dan seterusnya dan seterusnya Wa misaluhu ma yusobu Bihil insanu minal balaya Wa syadaiti Allati Tunagrisa alaihi ladati dunya Wa tanna'uhu Mintaksiri amari Bihil insanu minal balaya Ba inna muradahu ayyastamir Ba ku'ahu Bihil dunya Tibal aisi Na'imal bali Wa yakumu haluhu Bihil tolabi syadatil akhira Khalal mutrafina Al mutawari'ina Fala Tasku Naksahu Illa Bil amari Duhiro Ala Tilak Habiro Mu'natahu Alayhi Fihah Wala Masyakkota Wala Takta'um Alayhi Ladatahu Wala Tufawwitahu Syahwatahu Jadi dijelaskan Orang-orang yang sehat Ibadahnya Ibadah-ibadah yang cocok Dengan hawa nafsunya Penuh kesenangan Penuh kebaik Baik-baik Sehingga Sehingga Tujuan dari Ibadah Hamad-ibadah Sesungguhnya Itu hanya Kepengen Memenuhi Keinginannya Saja Sementara Allah Dengan sakit Yang diberikan Kepengen Membersihkan Sifat-sifat Buruk Dari Hamadah Sebut Wayyukri Juhumin Asri Wujudih Ila Muttas Singi Syuhudihi Walasa Bilalahu Ila Al-Busuri Ila Hadar Ma'kumi Ala Wayat Al-Kamali Wa Ning'ami Ila Bimayyudadu Muradahu Wayasus Walehi Mu'tadan Mu'tadan Wayakunu Haluhu Hila'idin Al-Mu'amil Al-Mu'amil At-Bil Batin Walamun Asibata Benah Ha'wa Benah Amali Allohi Rah Ba'idha Fahimah Al-Mu'amil 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 Ketika kita paham Dari Hikmah Diberikannya Cobaan Sakit Orang yang kita sesuai sendiri. Nah begini, pada hadis Qudsi dijelaskan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menurunkan balak, menurunkan sakit kepada seorang hamba, kemudian hamba tersebut berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi karena doanya tidak kunjung di hijabah, lama-lama dia itu apa istilahnya, wadul, mengadu, sehingga kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hambaku bagaimana mungkin aku menurunkan rahmat kepadamu, padahal apa yang kamu alami itu adalah rahmat, dengan kata lain, sakit dari sudut pandang lain itu merupakan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang akan mengangkat dajat seorang kepada dajat ma'rifatullah. Wabih hadisi Abu Hurayrata radiyallahu anhu, ana rasulullah sallallahu alaihi wassalam, ped lei bahwa Allah subhanahu wa ta'ala, Walang verbatul Allah subhanahu wa ta'ala dalam yasyukun Apabila aku menurunkan barah atau ujah atau sakit kepada hambaku Kemudian hamba tersebut tidak mengadukan sakitnya tersebut kepada orang-orang yang melayatnya Yang menyebutnya maka aku akan mengganti dagingnya dengan daging yang lebih bagus Maka aku akan mengganti darahnya dengan darah yang lebih bagus Sehingga dia kemudian bisa membuka lembaran baru yang lebih bagus Ini abdali abdi al-mu'mina fahid dalam yasyukuni ila wadahu halal tu'anuh mu'adi Aku mencoba menguji hambaku dengan penyakit Nah ketika dia tidak mewadulkanku atau tidak mengadukanku kepada orang-orang yang melayatnya Maka aku akan menyembuhkan sakit tersebut Kemudian mengganti dagingnya dengan daging yang lebih bagus Mengganti darah yang lebih bagus Kemudian dia bisa memulai amal yang baru yang lebih bagus Wala aku abdillah muhammad bin al-tirmidi radiyallahu anhu Walakut maritu fisa lafi ayami marutatan kalama syafali allahu ta'ala minha Masaltu bin nafsi ma tabarallahu ta'ala min hadihin ila fi miktari hadihin mudah Wabayna ibadatil takolain fi kwadami ayami ayami illati fakultu Lau khayyaratu baina hadihin illah wabayna antakuna li ibadatil takolain fi miktari mudah Dihaila ayuhuma yamiru ikhtiari Fasoha azmi wadama yakini wawafak wawafakot Basirati anna mukhtarabahi ta'ala aksaro syarfan wa a'udoma khotran Wa angtangana atibatan wahiya ala illatu ala titabaruhani Walak syawwababihi ilkana fi'lahu Fasadhana baina fi'lihi bika li tanjubihi wa baina fi'lika li tanjubihi Walamaru ayatul darika tako fi'ani Ibadatil takolain fi miktari Tilkal mudah fi jambima adani fasyarat al-illatu indi Ni'matan wa syarat al-ni'matu minnatan wa syarat al-minatu amalan Wa syarat al-amalu ha'ufan fakultu binafsi Bihadakanu yastamiruna filbalai ala Tibi nukusi mangal haqi Lihadallati inkasabakanu Yahrohuna filbalai intaha Jadi ini merupakan renungan seorang sufi Ketika dia baru sembuh dari sakit Kira-kira ini lebih utama mana sakit yang Allah berikan kepadaku Atau ibadah yang dilakukan oleh bangsa manusia dan bangsa jin Nah, pada akhirnya dia berkesimpulan Bahwa pemberian Allah itu lebih agung Karena apa? Karena dia dari Allah Daripada ibadah yang dilakukan oleh jin dan manusia Kenapa? Karena walau bagaimanapun Ibadah itu adalah perbuatan jin dan manusia Sedangkan sakit itu adalah pemberian dari Allah Dan pemberian Allah itu lebih agung Sifatnya daripada perbuatan manusia dan jin Sehingga dia kemudian boleh cara pandang seperti itu Fahadahiyya widhatu ta'arufi alati fatahahallahu ta'ala lahu Wa ahswatahu al-ghibtuh Biha wa ahsaroha Mala ibadihi Athakolaini Wallahu ala Fahidah anzalallahu ta'ala ala abdi Syai'an minal balaya fal yas'ur ma'adha karnahu wal yaj'aluhu Nasobah'ai na'ihi walijadid Fahidah anzalallahu ta'ala ala abdi Tadzqo tidhqa tidhqa rohu ala napsi hata yas'ur lahu Minasukuni wa tumakni natima Iyamilu anhu as'kola dhalika Wayuzilu anhu miraratahu wa yujidu halawatahu Wa inda dhalika yakunu halatum fi balaihi halatuh syakirin Minan farhi wal iqtibati bih Fahyaro min hakti syukrihi ayya Tiyah bima yumakinamu min amalibirihi Wa taba roja minamakul namu fi hadhi ilmas'ati Bilhikaya ala tidha karola Abun Abbas Ibnil Arif Rahimahullahu fi kitabihi miftahku sa'adha Wa min haji sulukir tori kil hirodah warawihi Jadi dengan kata lain begini Ketika kita mengalami ujian Yang berupa sakit misalnya Ingatlah apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Abbaillah dalam Hikam Hikmah ke-8 ini Atau ingatlah penjelasan dari Ibnu Abba dalam kitab Wayuzil ma'wahi syarah kitab hikam ini Itu pada hikmah yang ke-8 Kalau kita ingat itu Maka kita kemudian akan bisa Ridho terhadap penyakit yang Allah berikan Akan dapat ikhlas terhadap ridho Terhadap penyakit yang Allah berikan Sehingga kemudian kita akan bisa menjadi Ma'rifatullah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan hikmahnya begini Kana bil maghribi Ammaru allahu bil islam Rojunum yudna Abbal khayyar rahimah Rahimahullahu wa anapa'ana Didikrihi astuhuhu min Sokliyah wa mautinuhu bagdad Wa jawaja sanata tis'ina wa huwa Firriki labiak takihu maulahu Wadhalika minuhu an'kosdin wahtiyarin wa'amma jasaduhu al-jadam reprak warohyatuhu miski Dujadu minuhu ala musafatin bangidadin Kuala lati hadhasani ro'aydi yusori ala maksumma lakidu badad Badahu Mohon maaf Mohon maaf intinya begini Ada seorang sore Yang dicoba dengan penyakit judam atau reprak Tetapi penyakit reprak tersebut Justru bahwa itu harum bagaikan minyak miski Yang bisa dicung dari kejauhan Kemudian orang tersebut juga mampu sore di atas air Kenapa keistimewaan tersebut terjadi? Keistimewaan tersebut terjadi tidak lain dan tidak bukan Karena dia bisa merubah cara pandang sakit yang dia alami Sebagai rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat Kita ulang lagi hikmahnya Singkatnya beginilah bahwa Ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan Rahmat kepada hambanya yang berupa Ma'arifatullah Maka itu merupakan sesuatu yang sangat besar Yang tidak bisa dibandingkan dengan amal ibadah umat manusia Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Rabbana taqoban minna inna kanta samimul alim Watub'alainna inna kanta tawadul rahim Subhanakallahumma wabihamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh